Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching! Assalamualaikum semuanya Balik lagi ke Youtube channel aku, Sipin Amalia Di video kali ini, aku mau kasih rekomendasi produk 50 ribuan Yang menurut aku ini cucok dan recommended untuk kalian beli Nah kali ini, buat kalian yang lagi minim budget Pengen beli makeup yang harganya 50 ribuan Tapi recommended, cus tonton videonya sampai habis Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa Jangan lupa subscribe Youtube aku Supaya aku lebih semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku, Instagram, dan TikTok Yang pertama, ada Dazzle Me Foundation Aku pake shade Yellow Beige Sayangnya dia baru ada 2 shade kalo gak salah Sekalian aja mau langsung aku pake Dan dia kayak cair gitu Kita sekalian coba Hasilnya matte banget Dan dia masih keliatan natural, enteng juga Nih aku pake segini dulu Dan dia bisa sekaligus kayak untuk concealer gitu Ini udah aku ratain ke setengah wajah kayak gini Cuman kalian pakenya harus perbagian ya Soalnya dia gampang banget nge-set Jadi kalo disini udah dicocol nanti dia kayak susah di blend Nah ini udah rata Bagus banget Untuk harga 50 ribuan kayak ini tuh gak ketara gitu Selanjutnya untuk produk concealer Ini aku ada 3 yang cukup recommend Ini dari Focalure All-in-One Concealer Palette Nah jadi dia kayak gini Untuk harga 50 ribuan ini bener-bener bagus ya Dari segi packaging Dan kita udah dapet 5 warna Walaupun kayak range warnanya gak terlalu yang jauh banget Cuman yang aku suka Karena dia berbagai macam warna Kita bisa pake untuk nutup noda Yang mungkin warnanya sama kayak kulit kita Ini aku akan coba kasih liat Swatch salah satu warnanya ya Nih Dia tuh creamy banget Gampang di blend Dan menurut aku ini ampuh banget ya Covernya untuk nutup noda-noda kehidupan Kayaknya keterangan Kita redupin satu tingkat Nah gini aja kali ya Concealer yang kedua ini dari Mars Willow Pretty Me Liquid Concealer Aku pake shade Oriental Yang aku suka untuk harga segitu Kita udah dapetin packaging yang super gendut Ini adalah ukuran concealer yang standar Dan ini yang Pretty Me Dan aplikatornya juga jumbo ya Gede banget Cus langsung aja ini aku mau pake Sekalian Nih warnanya tuh pas Gak yang sampe keputihan Gak yang sampe kegelapan Terus dia kayak adahin kuningnya Jadi gak bikin abu-abu Aku pake di bawah mata aja Cuman dia memang kita ngeblendnya tuh harus cepet Karena teksturnya tuh padet banget gitu loh Dan pastiin kulit kalian juga lembab Bener-bener langsung keliatan fresh ya Di sekitar mata Dan aku ngerasanya dia tuh bener-bener nyatu gitu sama kulit Dipake sendiri tanpa foundation pun juga bagus Selanjutnya ada Pink Flash Lasting Matte Concealer Sebenernya yang bikin dia unik Karena dia ada sponge-nya di atasnya Dan dia dalamnya ya kayak concealer biasa ya Cuma aplikatornya lumayan enak Dan warna yang ini tuh dia kayak bagus Ada sedikit kekuningannya juga Dan dia tuh covernya juga bagus banget Cuma kalo aku pribadi untuk ngetap-ngetap di wajah tuh kayak kelamaan sih Cuma ya kalo kalian sabar ini berguna banget Jadi kayak bisa lebih ngeblend, lebih rata, lebih cover Hasil concealernya itu tuh matte banget Jadi pastiin di bawah mata kalian tuh harus lembab dulu Kayaknya nanti aku bakal bikin kayak semacam short video Yang ngebandingin antara concealer satu dengan concealer yang lain Yang sebelumnya tuh aku kayak kasih noda dulu gitu kali ya Untuk ngeliat seberapa covernya sebuah concealer Setuju gak? Kalo setuju komen di bawah Selanjutnya ini ada produk lama sebenernya Tapi dengan tampilan baru ini dari Ines Correcting Cream Aku pake shade 04 Dark Jadi tuh dia semacam concealer sebenernya ya Cuma untuk warna dark ini bisa dipake untuk shading dan contour di wajah aku Tapi aku gak nyangka banget untuk packaging baru ini Ini justru isinya kayak lebih banyak keliatannya ya Ini tuh isinya 20 gram Dan jujur ini tuh aku gak habis-habis Kayak baru kececol segitu tuh Ini warnanya tuh kayak gini gengs Tuh Ini aku akan pake untuk shading hidung Dia warnanya tuh pas banget Teksturnya enak Creamy-nya pas Bukan yang terlalu lembek Bukan yang terlalu keras Pigmentasi warnanya juga oke banget Diblend-nya enak Nah kayak gini pas udah diblend ini Aku pake tipis aja Keliatannya natural Oh iya lupa Ada satu foundation lagi Aku juga suka banget Ini dari Premier Beauty Reborn Liquid Foundation Yang paling sering aku pake tuh yang natural beige Teksturnya juga cair Tapi bukan yang sampe cair banget ya Aku sering banget pake ini Karena dia itu kayak ringan banget di wajah Terus hasilnya juga glowing bagus Kayak satin finish gitu Aku koknya suka banget sama finishnya Covernya dapet Terus flawless-nya juga oke banget Diblend-nya gampang banget Bahkan ini tuh sering aku buat campuran Lume Colors aku Kalo dicampur ini dia tuh lebih gampang diblend Lebih cakep hasilnya Finishnya lebih ada dewy-dwy-nya gitu Pokoknya aku suka banget Ini Premier Beauty Selanjutnya ada produk barunya O2O O2O Glow Color Bounce Blush Jadi dia adalah blush on stick Disini aku pake shade 05 sama 03 Ini ya yang 03 Ini yang 05 Warna yang langsung sementereng itu Dia gampang diblend-nya Kayak gini Cuma jangan terlalu ditekan Nanti takut geser foundation-nya Kalo udah diblend pake tangan Baru kita blend pake sponge Biar dia lebih nyatu gitu sama foundation Nah Cakep banget kan Nah ini aku udah set pake bedak tipis-tipis Sama udah pake alis Biar gak aneh Alisnya aku pake vocalure sliding yang kayak gini Oke kita lanjut Masih banyak produknya Dan semua produk yang aku review kali ini Kalian bisa beli di Tokopedia Dan pas banget Tokopedia Beauty lagi ada parade brand lokal Pokoknya seru parah Aku aja sampe kalap belanja Aduh flash sale mulai 10 ribu aja Dan bisa dapet tambahan cashback sampe 20 ribu Buruan pokoknya nanti Abis nonton video ini Kalian cek link di description box aku Langsung klik Dan kalian bisa kalap belanja disana Pokoknya nanti semua linknya Aku akan spill di description box Oke sekarang kita lanjut ke produk berikutnya Selanjutnya Ini ada produk vocalure Namanya vocalure 4 pen eyeshadow palette Aku beli yang BR02 Ini namanya memang eyeshadow palette Karena emang fungsinya bisa untuk eyeshadow Tapi aku lebih pake dia tuh untuk eyebrow Ini aku kasih swatch satu-satu warnanya Ini bisa dipake untuk bagian depan Ini untuk bagian belakang Dia lebih tua Tuh warnanya tuh pigmented banget Dan kalo yang ini dia tuh lebih muda Bisa kalian pake untuk warna transisi eyeshadow Yang ini bisa untuk highlighter Buat kalian yang suka pake eyebrow powder Ini recommend banget sih Udah gitu packagingnya bagus banget Kokoh juga Lanjut ini ada produk pink flash Ini yang eyeshadow palette Liat warnanya tuh cek banget Ini aku pake yang shade 04 Warnanya kayak gini Dia ada beberapa pilihan warna Jadi kayak komplit banget satu palette Nih ya aku swatch Dan warnanya Wow Wow Untuk yang face palette-nya Ini juga fungsional banget Disini ada 6 eyeshadow Ada 2 blush on Dengan warna yang beda Disini ada shading, contour Dan ada highlighter Ini aku akan swatch Tuh Dan eyeshadownya juga cakep-cakep Jadi ini kayak recommend parah sih Ini aku akan pake Dari palette ini Shimmernya aku mau pake yang ini Ini udah aku tambahin eyeliner Kayak gini Oh iya ketinggalan produk alis lagi Ini dari Pink Flash Duo Effect Eyebrow Kit Jadi dia udah dapet 2 ya Ada cream atau pomade Dan di atasnya ada powder Terus udah ada cerminnya Menurut aku untuk Rp50.000an Ini tuh oke banget Nih warnanya Nggak terlalu coklat muda Nggak terlalu kemerahan Dan ada kayak sedikit keabu-abuannya Kalau kalian lagi cari eyebrow cream Eyebrow pomade Ini recommend banget sih Cuma Rp59.000an kalau nggak salah Terakhir ini kita akan masuk ke lip cream Disini ada 3 lip cream Yang pertama ini dari Wardah Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink Ini adalah salah satu lip produknya Wardah Yang paling aku suka Ada 3 shade ya Biasanya aku ombre Antara shade 01 dan 08 Terus kalau mau dipake sendirian Aku pake shade 05 Ini lip creamnya tuh super ringan Dia tuh cair banget Tapi warnanya pigmented banget Dia finishnya matte Tapi keringnya tuh agak lama Terus biasanya aku ombre nih Sama yang 08 Warna merah Cakep banget kan Begitu harganya cuma Rp50.000an Hmm perfect banget Selanjutnya kalian pasti udah nggak asing sih sama ini Something Ombrella Lip Totem Tint Ini tuh lip tint yang teksturnya tuh kayak gel gitu Dan dia juga nyaman banget di bibir Nggak terlalu cover Tapi cukup gitu ya Untuk kasih stain di bibir Cuman kalau aku yang bibirnya agak gelap Aku jarang pake ini sendirian gitu di bibir Karena warna gelap bibir aku akan masih keliatan Cuman kalau bibir kalian cerah Itu cak banget hasilnya Yang terakhir ini mirip banget sama something yang tadi Namanya Focalure Super Glossy Something ada banyak banget warna Dia juga ada banyak banget warnanya Pokoknya teksturnya mirip banget deh Ini kayak gel-gel gitu loh Ya kan kayak glossy-glossy nya juga mirip Cuman kalau menurut aku Untuk yang Focalure ini Warna-warna nude nya tuh dia lebih nampol Lebih keliatan di bibir gelap Cuman untuk stain power nya Aku lebih suka something Oda deh gengs Itu tadi Semua produk yang harganya Rp50.000an Dan super recommended Kira-kira dari semua produk ini Kalian udah ada yang punya Atau kalian belum punya Dan keracunan untuk beli Pokoknya cek description box aku Kalau kalian ada rekomendasi produk Rp50.000an Atau bahkan di bawah Rp50.000an Yang super recommended Kalian tulis aja di kolom komentar Oke deh Jadi segitu aja video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan kalian suka Thank you banget udah nonton video aku sampe abis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum Sampai jumpa